Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 71 Jasmine meletakkan jari jemarinya yang lentik di pinggang suaminya. Ketika jari jemari itu menyentuh pinggangnya, jantung dokter Diki langsung berdebar. Bisa sedikit keras? Aku serasa kamu geli, Diki. Kecap dokter Diki sengaja mengatakan seperti itu, agar pikirannya tidak membayangkan aneh-aneh tentang kemolekan tubuh istrinya. Aku bukan tukang pijat. Jawab Jasmine malas sambil mengeluap. Rasa lelah dan kantuk mulai menghampirnya. Iya, aku tahu. Tapi setidaknya lebih bertenaga. Ya sudah, tidak usah. Besok aku pijat ke pantai pijat saja. Dokter Diki sengaja mengatakan seperti itu untuk melihat reaksi istrinya. Panti pijat apa? Tanya Jasmine bingung. Oh iya, dia besar di luar negeri. Mana tahu dia panti pijat? Tempat untuk memijat yang mana tukang pijatnya wanita cantik. Jelas dokter Diki sambil membalikkan badannya. Jasmine buru-buru membalikkan badannya. Dia malu jika harus melihat dada dan bentuk tubuh suaminya. Kamu kenapa? Tanya dokter Diki sambil memperhatikan tingkah istrinya yang memalingkan wajahnya melihat ke arah lain. Aku mau mandi? Silahkan. Apa mau aku mandikan? Ceplos dokter Diki. Apa? Jasmine kaget dan menoleh ke arah suaminya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu isteri seperti itu? Sindir suaminya. Permisi, selamat malam. Jasmine langsung keluar dari kamar dan kembali ke kamarnya. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kadang dingin. Kadang bicara suka asal. Apa maksudnya? Gumam Jasmine. Menik meringis kesakitan. Punggungnya mulai terasa nyari. Tevin bingung harus melakukan apa. Sayang, maafkan aku. Kamu juga. Kenapa menjatuhkanku? Apa kamu tidak sayang samanku? Tega benar sama istri sendiri. Ucap menik sambil meringis. Aku takut ular, nih. Itu hanya spontan. Jelas, Kevin. Spontan bagaimana? Seharusnya kamu meletakkan tubuhku secara perlahan. Baru menyingkirkan ular itu. Bukan dijatuhkan. Sekarang jadi sakit semua. Beruntung menik sambil meringis menahan sakit. Ya maaf, aku panik. Sini aku pijat. Kevin membantu istrinya untuk mengkurap. Dia membuka baju istrinya. Yang sakit punggung sama bokongku. Kenapa bajuku juga dibuka? Beruntung menik. Bagaimana aku bisa memijat kalau baju itu masih menempel di badan kamu? Udah cepat pijat, sakit nih. Tanya menik. Ya sayang, aku pijat. Kevin menyentuh punggung istrinya. Dia menelan salifanya, membayangkan tubuh mulus di sini. Sayang, ularku masih nganggur. Bolehlah, masuk sebentar. Raju, Kevin. Gak boleh. Kamu harus kuasa. Jauh menik, Jutek. Kuasa? Ucap Kevin kaget. Sampai kapan aku harus kuasa? Tanya Kevin lagi sambil memijat lembut punggung istrinya. Sampai sembuh. Jauh menik, Jutek. Nasib, nasib ularku. Gumam Kevin. Zelin membayangkan kejadian tadi sore. Dimana dia harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Maafkan aku, Ko. Semua ini kulakukan agar kamu tidak diganggu langit. Gumam Zelin. Keputusan yang berat buatku. Biarlah aku menjauh agar kamu bisa melupakanku. Gumam Zelin sambil menangin. Ziko terus memandangi wajah istrinya. Dia merasa takjub dengan keahlian istrinya dalam menaklukkan ular. Kamu kenapa? Tanya Zira yang bingung dengan tingkah suaminya yang menyunggingkan senyuman. Tapi matanya tidak berkedip sama sekali. Ziko tidak menjawab. Dia tetap menatap wajah istrinya. Kamu kenapa sih? Kalau mau adu mata, bukan sekarang waktunya. Aku ngantuk. Bukan itu sayang. Aku heran sama kamu. Ilmu bela diri bisa. Bahasa asing juga bisa. Sekarang menaklukkan ular. Apa jangan-jangan kamu temannya Tarzan? Bukan temannya, tapi aku neneknya. Jawab Zira. Hahaha, nenek Tarzan. Kalau Tarzan selalu teriak dengan menyebutkan, Awowo. Kalau kamu apa? Tanya Ziko penasaran. Hihihihi. Jawab Zira singkat. Bulu kuduk Ziko langsung berinding. Sayang, kalau seperti itu, kamu bukannya murid Panji. Tapi lebih cocok jadi muridnya Suzana. Koko merasa sedih. Ucapan Zelin membuatnya terluka. Kenapa kamu menyakitiku? Kenapa? Ucap Koko kecewa dan sedih. Zelin, aku berubah demi kamu. Tapi kenapa dengan gampangnya kamu mengatakan putus? Koko merasa Zelin tidak mencintainya dengan tulus. Apa yang harus aku lakukan? Biasanya di saat dia sedang terpuruk, ada teman yang bisa diajaknya untuk bercerita. Tapi sekarang tidak ada orang-orang di dekatnya. Aku harus menghubungi Zelin. Dan meminta penjelasan darinya. Koko mengambil ponselnya. Tanpa ragu dia menghubungi nomor ponsel Zelin. Zelin masih menangis. Dia melihat ada panggilan dari Koko. Tidak, aku tidak boleh menjawab panggilannya. Dia harus benci dan melupakanku. Kemang Zelin. Ponselnya terus berdering. Zelin bingung harus melakukan apa. Ponsel Zelin tidak berdering lagi. Tapi ada pesan masuk dari Koko. Zelin membaca pesan itu. Jawab panggilanku. Aku hanya butuh penjelasan dari kamu. Aku janji tidak akan menghubungi kamu lagi. Ponsel Ziko kembali berdering. Dia menghela nafasnya dan mengingat semua ucapan kakak iparnya. Untuk menyelesaikan masalah dan bukan menghindari. Ya halo. Jawab Zelin. Jelaskan padaku apa maksud ucapan kamu tadi. Apa kamu bersungguh-sungguh dengan semua ucapan kamu? Tanya Koko. Zelin tidak menjawab. Ingin rasanya dia mengatakan jika keputusannya hanya candaan. Iya benar. Jawab Zelin singkat. Kenapa Zelin? Kenapa? Apa kamu tidak mencintaiku? Tanya Koko. Zelin meneteskan air matanya. Aku tidak pernah mencintai kamu. Ucap Zelin bohong. Koko langsung diam. Pengakuan Zelin membuatnya tambah terpukul. Baiklah. Aku akan menjauh dan melupakan semua kenangan kita. Dan tidak akan pernah hadir di hadapan kamu lagi. Selamat tinggal Zelin. Ucap Koko langsung memutuskan panggilan. Maafkan aku Koko. Maafkan aku. Zelin menangis sambil terisak-isak. Dia merasa bersalah. Koko langsung memblokir nomor Zelin. Dan menghapus semua foto mereka dari ponselnya. Melupakan kenangan indah tentang kebersamaan mereka. Pijatan yang diberikan Kevin membuat punggung dan bokong menik merasa lebih baik. Kevin mematikan lampu kamar dan tiba-tiba ponselnya berdering. Siapa lagi yang menghubungi malam-malam begini? Beruntuk Kevin sambil menghidupkan lampu yang ada di nakas. Dia melihat layar ponselnya ada nama Koko. Koko? Ucap Kevin sambil menunjukkan ponselnya ke istrinya. Jawab. Aku khawatir dengan keadaannya. Ucap menik. Kevin menjawab panggilan itu dan mengaktifkan speaker di ponselnya. Halo, Koko. Ada apa? Tanya Kevin. Pak, saya mau mengundurkan diri. Ucap Koko. Koko, kamu tahu ini jam berapa? Tanya Kevin. Saya tahu pak, tidak mungkin saya menghubungi bos Jiko. Pasti dia akan mendamprat saya. Turut pengunduran diri saya akan menyusul. Mohon maaf, saya tidak bisa menyerahkan secara langsung. Ucapan Koko membuat Kevin dan Menik saling pandang. Menurut mereka telah terjadi sesuatu antara Koko dan Celine. Menik langsung menyambar ponsel suaminya. Koko, ini aku. Ucap Menik. Apa, Nick? Jangan katakan apapun. Aku tahu, kamu hanya ingin menasehatiku. Tapi maaf, aku tidak tertarik mendengar ceramah kamu. Ucap Koko. Kerasaan loh. Siapa lagi mau menceramahi kamu? Urusan kamu mau mengundurkan diri itu urusan kamu sama suamiku. Tapi sebelum kamu keluar dari rahasia grup, bolehlah kita ngopi cantik. Ucapan Menik membuat Kevin langsung melirik istrinya. Episode 72 Apa maksud kamu mengatakan ngopi cantik? Isik Kevin ke isinya. Berisik. Ucap Menik sambil menutup mulut suaminya dengan jarinya. Halo, Koko. Kamu masih hidup? Tanya Menik lagi. Masih. Jawab Koko pelan. Bagaimana? Bisa kita ngopi cantik? Tanya Menik lagi. Sepertinya tidak bisa, Nick. Jawab Koko lemas. Tidak bisa dari mananya. Kamu kalau mau mati jangan buru-buru. Setidaknya kita bersenang-senang dulu. Ucap Menik sambil melihat suaminya yang sedang melotot ke arahnya. Aku, aku tidak bisa, Nick. Ayolah, Koko. Aku akan minta izin sama suamiku. Agar kamu diberikan izin satu hari. Bagaimana? Ucap Menik sambil melirik ke suaminya. Tapi, aku tidak mau mendengar kata tapi. Besok jam 10 pagi, kita bertemu di KP Santuy. Kalau kamu telat, aku akan laporkan ke kantor polisi kalau kamu hilang. Baik, Koko. Menik menutup panggilan itu sambil tersenyum. Sayang, apa yang kamu lakukan? Nganjak Gopi cantik maksudnya apa? Aku hanya ingin jadi teman curhatnya. Pasti dia butuh teman bicara. Besok, izinkan Koko izin satu hari ya. Ucap Menik. Besok hari Senin, jatol tuan muda sangat padat. Pasti tuan muda akan marah jika Koko cuti tiba-tiba. Jelas, Kevin. Kamu jelaskan saja kalau Koko mau mengundurkan diri. Kamu tahu tidak? Menik melihat suaminya. Ada apa? Kenapa wajah kamu jadi senduh seperti itu? Tanya Kevin bingung. Aku khawatir dengan keadaan Koko. Jangan sampai Koko mengalami hal yang sama dengan Cecil. Ucapan Menik membuat Kevin khawatir dengan keadaan sekretaris Boston. Jangan-jangan Koko mengundurkan diri mau bunuh diri. Ucap Kevin. Ush, jangan ngomong seperti itu. Semoga ucapanku tadi tidak membuatnya melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Ucap Menik sambil membaringkan tubuhnya. Amin. Semoga saja. Menurut kamu, apa yang terjadi antara Roma Zelin dan Koko? Tanya Kevin sambil membalikkan badannya melihat istrinya yang sudah memejamkan matanya. Ya ampun, sudah tidur. Padahal mau diseruduk. Eh, nggak tahu sudah tepar. Tidurannya nyak sayang. Kevin membeluk istrinya dan dia pun ikut terlelap. Pergantian waktu telah berganti. Ditandai dengan suara ayam berkokok. Jasmine membuka matanya dan melihat sekeliling kamar yang menurutnya asing buatnya. Hari baru untuk menjadi seorang istri dari dokter Diki. Dokter yang sangat kompeten di bidangnya. Jasmine melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Dan dia melupakan sesuatu jika pakaiannya masih berada di kamar suaminya. Kenapa jadi repot begini? Mau ngambil baju harus naik ojek dulu. Gerutu Jasmine Tidak, aku tidak boleh seperti ini. Aku telah membuat hatinya terluka. Bagaimanapun, aku istrinya. Aku harus menghormatinya. Semoga dia bisa membuatku jatuh cinta. Kumam Jasmine Jasmine melangkahkan kakinya keluar kamar mandi dan hendak keluar dari kamar. Tapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Apa yang harus aku lakukan? Kumam Jasmine Apa aku membangunkannya atau membuatkan di sarapan? Kumam Jasmine bingung dengan status baru yang disandangnya. Jasmine manggut dan keluar kamar. Dia menuju dapur dan menghampiri asisten rumah tangga yang sedang mempersiapkan sarapan untuk pemilik rumah. Pagi, Bu. Sapa wanita parubaya yang bekerja di rumah itu? Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Jasmine. Tidak ada, Bu. Ini tugas saya. Wanita parubaya itu menolak. Hmm, kalau boleh saya tahu kebiasaan apa yang dilakukan dokter gigi ketika pagi hari? Tanya Jasmine. Biasanya Bapak sebelum sarapan makan kek dan minum teh. Setelah itu mandi, baru lanjut sarapan. Jelas bibi itu. Jasmine manggut dan melihat teh yang ada di gelas. Apa itu untuk Bapak? Tanya Jasmine. Iya, Bu. Ini keknya. Wanita parubaya itu meletakkan kek ke dalam piring kecil dan diletakkan ke nampan bersama dengan segelas teh. Jasmine melihat kotak kek di samping nampan. Ini keknya beli? Tanya Jasmine. Iya, Bu. Bapak langganan kek ini. Jelas suami Tidak itu lagi. Kenapa tidak buat sendiri, Bi? Tanya Jasmine lagi. Saya nggak bisa, Bu. Saya hanya bisa masak makanan untuk Bapak dan beres-beres. Kalau urusan buat kek, jujur saya nggak bisa. Jasmine berpikir dan membayangkan jika dirinya bisa membuat kue untuk suaminya. Menurutnya bisa mengurangi rasa kecewa dalam diri suaminya. Apa aku khusus buat kue? Tapi kapan waktuku? Jasmine teringat tentang menik yang lihai dalam membuat segala macam kue. Apa aku belajar sama menik? Tapi... Jasmine melamun dan dia melihat asisten rumah tangga membawa nampan menuju kamar suaminya. Bi, tunggu. Jasmine mengikuti langkah wanita parubaya itu. Mau dibawa kemana nampan ini? Tanya Jasmine. Mau dibawa ke kamar Bapak. Biasanya Bapak sebelum mandi minum dan makan ini. Jelas wanita parubaya itu lagi. Biar saya yang bawa. Bibik lanjutkan lagi pekerjaan bibik. Jasmine mengambil alih nampan yang ada di tangan wanita parubaya itu. Apa Ibu yakin? Nanti kalau Bapak marah bagaimana? Tanya wanita parubaya itu khawatir. Apa bibik lupa kalau saya istrinya? Ucap Jasmine yang tanpa sengaja memperjelas statusnya dengan orang yang dijadis maminya. Hmm... Wanita parubaya itu tersenyum kikuk. Kenapa, Bi? Tanya Jasmine lagi. Gak apa-apa, Bu. Silahkan. Ucap wanita parubaya itu. Kalau memang suami istri, kenapa tidur dia terpisah? Kuma wanita parubaya itu. Jasmine mengetuk pintu kamar dan tidak ada sahutan dari dalam kamar. Dia memberanikan diri membuka pintu kamar suaminya. Masuk secara perlahan agar tidak membangunkan suaminya. Meletakkan nampan di atas nakas. Dr. Diki masih tidur. Jasmine tersenyum sambil membuka lemari pakaian. Crack! Terdengar suara dari pintu lemari yang membuat dokter itu terbangun. Maafkan aku. Ucap Jasmine gugup. Wah, Dr. Diki hanya menguap. Sambil melihat nakas ada teh dan kek di atas nampan. Dia meminum teh hangat itu dan menyantap satu potong kek dan langsung masuk ke kamar mandi. Apa dia tidak melihatku? Kumpam Jasmine bingung. Kenapa sikapnya berbeda dengan semalam? Oh, mungkin nyawanya belum kumpul. Jasmine mengambil pakaian dan dalamannya untuk dibawa ke kamarnya. Membersihkan diri lebih cepat dari biasanya. Dia harus bersikap seperti istri-istri pada umumnya, yang bangun lebih awal dari suaminya. Di ruang makan, dia terbengong karena suaminya sudah duduk di kursi makan sambil menyantap sarapannya. Pagi, sapa Jasmine sambil duduk di kursi di samping suaminya. Dr. Diki tidak menjawab sapaan istrinya. Jasmine bingung dengan sikap diam suaminya. Ahem. Jasmine berdehem, mencari perhatian dari suaminya. Dia ingin dianggap ada di dalam rumah itu. Di, ambilkan obat batuk. Kita Dr. Diki ke pembantunya. Wanita parubaya itu mengambilkan obat batuk dan meletakkan di samping majikannya. Lalu, Dr. Diki meletakkan di samping istrinya. Untuk apa ini? Tanya Jasmine bingung. Untuk ketes mata. Jawab Dr. Diki singkat. Uh. Jasmine mendengus kesal. Suaminya makan dengan lahapnya, tanpa menawarinya sedikitpun. Aku lapar. Ucap Jasmine pelan. Dr. Diki langsung meletakkan wadah nasi goreng ke hadapan istrinya. Maksud kamu apa? Terutu Jasmine bingung dan kesal dengan tingkat suaminya. Kamu bilang lapar. Jawab Dr. Diki sambil tersenyum menyeringai. Episode 73 Aku lapar, tapi bukan seperti ini. Memangnya aku kerbau. Grutu Jasmine kesal. Kalau lapar, ambil sendiri. Apa harus aku ambilkan? Atau mau aku suapi? Jawab Dr. Diki. Jasmine berdiri dari kursinya. Dia meninggalkan meja makan tanpa mengisi perutnya sama sekali. Apa sikapku keterlaluan? Kuman Dr. Diki. Tidak. Aku harus bersikap seperti ini. Gumbam Dr. Diki. Di beranda, Jasmine ngomel sendiri. Maksudnya apa? Tadi malam so butuh. Minta pijat. Sekarang, aku dianggap tidak ada. Bukan diajarkan cara mencintainya. Malah membuat aku jengkel. Grutu Jasmine. Dia memegang perutnya yang sedang keroncongan. Aduh lapar. Gumbam Jasmine sambil masuk ke dalam dan mengintip ke ruang makan. Tidak ada suaminya lagi di ruangan itu. Makanan masih terhidang di meja makan. Ngapain harus malu? Malu-malu kelaparan. Jasmine mengambil nasi goreng dan meletakkan di atas belinya. Dia menyuapkan ke dalam mulutnya. Dan tiba-tiba, Dr. Diki duduk di sampingnya. Jasmine langsung tersedak. Suaminya langsung menyerahkan gelas yang berisi air putih sambil mengelus punggung istrinya. Jasmine melihat ke arah suaminya. Dr. Diki langsung mengangkat tangannya dari punggung istrinya sambil bersiul dan menginggalkan ruang makan. Kenapa aku tidak bisa bersikap dingin dengannya? Guru tuh Dr. Diki sambil masuk ke kamarnya dan mengambil ponselnya. Jasmine melanjutkan makannya. Dia juga bingung dengan sikap suaminya yang dingin. Dan tiba-tiba perhatian. Dimension Jiko sedang menyantap sarapannya bersama dengan keluarganya. Zelin membuka pembicaraan di awal. Mama, Papa, aku sudah menemukan universitas tempat aku memanjutkan kuliah di luar negeri. Keluarga langsung menoleh ke Zelin. Apa kamu yakin? Tanyanya Amel. Yakin, Ma? Aku juga sudah mendaftar minggu depan tesnya. Jelas, Zelin. Baiklah, nak. Jika itu keinginan kamu, Tapi ingat, Kepergian ini jangan dijadikan sebagai pelarian untuk menghindari semua masalah. Ucap Tuan Raharjan. Tidak, Pak. Aku sudah menyelesaikan masalahku. Ucap Zelin. Ziko dan Yonya Amel langsung melihat ke Zelin. Mereka berasumsi Zelin bukan menyelesaikan seperti di pikiran mereka. Tapi dia menyelesaikan masalahnya dengan cara pergi ke luar negeri. Sarapan telah selesai. Yonya Amel memilih ke taman untuk menyalurkan hobinya, Menanam aneka ragam bunga, Dan Tuan Besar melanjutkan olahraganya. Di ruang makan hanya ada Ziko, Zelin, dan Zira. Pagi, Tuan. Terus menatap adiknya. Kenapa kakak terus melihat aku? Tanya Zelin. Apa masalah kamu benar-benar sudah selesai? Tanya Ziko. Maksud kakak apa? Kakak pikir aku pergi tanpa menyelesaikan apapun untuk masalahku. Berutu Zelin. Bukan itu. Kamu memang sudah menyelesaikan masalah. Tapi kakak mendapatkan masalah baru. Ucap Ziko. Masalah apa? Tanya Zelin penasaran. Koko mau mengundurkan diri. Dan kakak harus mencari orang baru. Apa itu bukan masalah namanya? Jelas Ziko. Apa? Zelin kaget. Apa dia sangat membenciku? Sampai tidak ingin berhubungan dengan keluarga ku. Zelin langsung meninggalkan ruang makan dan mencoba menghubungi Koko. Kenapa tidak bisa? Gerutu Zelin. Dia terus menghubungi ulang nomor Koko. Tapi tetap tidak bisa. Dia kembali ke ruang makan dan mendengar percakapan kakaknya dengan asisten Kevin. Koko semalam menghubungi saya. Dia mengatakan mengundurkan diri. Dan surat pengunduran dirinya akan menyusul. Tapi semalam menik berbicara dengannya dan mengajaknya bertemu. Jadi hari ini Koko izin. Jelas Kevin. Zelin merasa bersalah dengan sikapnya ke Koko. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Zelin masih berdiri di samping dinding. Sepertinya Koko sangat sedih. Ucap Kevin. Apa jangan-jangan Zelin menerima pria bang? Ziko melihat istrinya yang langsung menoleh ketika dia ingin mengucapkan matian kepada langit. Pria apa? Tanya Zira. Hehehe, pria pangsit sayang. Ucap Ziko sambil tersenyum di depan istrinya. Zelin langsung masuk ke dalam ruang makan. Kakak salah. Aku tidak menerima kedua pria itu. Baik Koko maupun langit sudah tidak ada hubungan apapun. Jelas Zelin. Tapi, tindakan nona membuat Koko frustasi. Ucap Kevin. Aku tidak bisa melanjutkan dengan Koko dan pria itu juga tahu. Aku tidak memilih keduanya. Jelas Zelin lagi. Tapi, ucap Ziko. Aku menyelesaikan masalahku dengan caraku sendiri. Jangan ajari aku apapun. Dan satu lagi, jangan katakan tentang keberangkatanku keluarga itu. Ucap Zelin tegas sambil berlalu meninggalkan ruang makan. Tuan, saya perhatikan nona Zelin seperti anda. Lah iyalah, kamu satu pabrik. Ucap Ziko bangga. Kevin manggut. Karena dia tahu bosnya selalu membanggakan dirinya sendiri. Aku mau ke butik. Ucap Zira. Ziko dan Kevin langsung menoleh ke Zira. Sayang, ngapain kamu ke butik? Tanya Ziko. Macul sayang. Jawab Zira sambil merapatkan giginya. Wah, nona Zira sudah memanggil sayang sama Tuan. Ucap Kevin. Kenapa? Apakah mau dipanggil sayang juga? Tanya Ziko sambil melirik asistennya sini. Enggak Tuan. Sayang saya sudah ada. Menurut saya, istri anda sudah banyak kemajuan. Ziko melihat istrinya. Sayang, aku tidak mau kamu ke butik. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Kamu mendoakan aku. Ucap Zira sewo sambil beranjak dari kursinya. Bukan itu sayang. Ziko melihat istrinya berjalan keluar mansion. Ziko dan Kevin ikut keluar mansion dan melihat Zira sudah duduk di mobil di baris kedua. Tuan, sepertinya istri anda minta diantar. Menurut saya, biarkan nona Zira ke butik. Biar bisa memulihkan ingatannya. Ucap Kevin. Kamu benar. Sebulan lagi pembagian warisan. Kalau Zira belum sembuh, semua perusahaan Amrin akan diambil alih Amran. Jelas Ziko. Kevin membukakan pintu mobil untuk bosnya. Ziko duduk di samping istrinya. Mobil melaju meninggalkan mansion menuju butik. Sayang, berapa lama kamu di butik? Tanya Ziko. Belum tahu? Jawab Zira singkat. Aku tidak bisa menemani kamu di butik. Hari ini jatalku padat. Kamu jangan pulang ataupun pergi sebelum aku datang. Kamu mengerti? Ucap Ziko khawatir tentang keadaan istrinya. Zira tidak menjawab ucapan suaminya. Dia memilih melihat padatnya lalu lintas. Kacang, kacang. Gerutu Ziko. Tuan mau beli kacang? Tanya Kevin. Bukan itu. Aku dikacangi istriku sendiri. Gerutu Ziko lagi. Oh, itu. Kevin tersenyum sambil melihat Zira dari kaca spion. Zira terlihat sedang mengerutkan dahinya seperti sedang berpikir. Tuan, istri Anda sepertinya sedang berpikir. Ucap Kevin masih melihat Zira dari balik kaca spion. Orang hidup pasti berpikir. Jawab Ziko. Bukan itu, Tuan. Coba lihat. Istri Anda mengerutkan dahinya. Kira-kira apa yang dipikirkan nona Zira? Ucap Kevin. Ziko melihat istrinya yang menghadap keluar. Kevin tidak kelihatan. Ucap Ziko. Kalau dari situ tidak kelihatan. Apa Tuan yang nyetir? Ziko langsung memukul kursi bagian belakang tempat Kevin duduk. Bercanda, Tuan. Oh, kamu. Grutu, Ziko. Ziko hanya bisa melihat punggung istrinya. Sayang, jangan pikirkan apapun. Mistrik sudah dibayar. Tagian telpon apa lagi? Ucapan Ziko membuat Zira membalikan badannya. Aku hanya mikir. Kenapa lampu lalu lintas warnanya merah hijau kuning? Ucap Zira. Ziko dan Kevin langsung bengong. Mereka bingung kenapa Zira bisa memikirkan sampai ke arah situ. Episode 74 Mobil melewati padatnya lalu lintas. Kevin mengantarkan Zira terlebih dahulu ke butik. Ingat, jangan pergi ataupun pulang sebelum aku datang. Ucap Ziko sambil memeluk istrinya. Setelah Zira masuk ke dalam butik, mobil melaju menuju Rahat Shadron. Kevin, kalau Koko benar-benar memundurkan diri, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ziko. Kita harus mencari orang baru, Tuan. Jawab Kevin. Maksudku, apa harus aku menanyakan alasannya mengundurkan diri? Seharusnya iya. Tapi urusan pribadi tidak mungkin disangkut pautkan dengan urusan pekerjaan. Koko sekretaris yang cerdas. Tidak gampang mendapatkan sekretaris yang jujur seperti dia. Anda benar, Tuan. Semoga istri saya dapat mengarangnya mengundurkan diri. Ucap Kevin sambil fokus mengendarai mobil. Dr. Diki masih diam di kamarnya sambil membalas satu persatu pesan yang masuk. Pasangan pengantin baru itu masih cuti untuk beberapa hari. Tidak ada kegiatan sama sekali. Seharusnya jadwal libur mereka bisa digunakan untuk bermesraan. Tapi tidak. Keduanya memilih dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Setelah selesai sarapan, Jasmine duduk di ruang keluarga. Menonton serial televisi. Mengganti setiap channel. Tidak ada siaran televisi yang menarik menurutnya. Dr. Diki keluar dari kamar dan memperhatikan tingkah istrinya yang sesekali menghambuskan nafasnya secara kasar. Dia berdiri di dinding sambil melipat tangannya di dada. Jasmine tidak menyadari jika suaminya terus memperhatikannya. Oh, bosan. Kerutu Jasmine sambil meleparkan remote TV ke sembarang tempat yang menyebabkan remote itu jatuh ke lantai. Tek, remote jatuh. Jasmine mengambil remote itu dan tersadar ada suaminya yang sedang berdiri memperhatikannya. Jasmine tersenyum kaku. Jika siarannya tidak ada yang bagus, jangan rusak remote-nya. Sindir, Dr. Diki. A, aku tidak sengaja. Kalau rusak, akan aku ganti dengan yang baru. Kucap Jasmine gugup. Dengan apa kamu mengganti? Dengan mobil remote? Sindir suaminya lagi. Jasmine langsung menatap tajam ke arah suaminya. Kalau tahu si poinnya ketus dan menjengkelkan begini, mending aku biarkan dia menceraikanku. Jangan memakiku. Ucap Dr. Diki. Siapa yang memakai kamu? Aku, aku hanya... Ucap Jasmine gugup. Hanya apa? Tanya Dr. Diki penasaran. Kamu, Ca. Jasmine ingin memuji suaminya agar apa yang dipikirkan Dr. Diki salah tentangnya. Suaminya masih menunggu ucapan isinya. Ca apa? Tanya suaminya masih tetap dengan posisi yang sama. Tidak jadi. Ucap Jasmine sambil meninggalkan ruang keluarga dan melewati suaminya. Bersiap, kita mau pergi. Ucap Dr. Diki. Jasmine membalikkan badannya dan melihat ke arah suaminya. Kamu bicara sama aku? Tanya Jasmine. Dr. Diki langsung mendengus kesan. Bukan. Aku bicara sama Dinding. Jawab Dr. Diki sambil memeluk Dinding. Jasmine tersenyum melihat tingkah suaminya. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Ucap Jasmine sambil berlalu ke kamarnya. Dr. Diki mengikuti istrinya dan berpisah di kamarnya masing-masing. Jasmine memegang gagang pintu lemari. Uh, repotnya setiap mau ganti baju harus masuk ke kamarnya. Sikapnya membuat kuci engkel. Grutu Jasmine sambil keluar kamar menuju kamar suaminya. Dia ingin mengetuk pintu, tapi pintu kamar tidak tertutup dengan sempurna. Jasmine masuk ke dalam kamar dan kaget melihat suaminya hanya memakai dalaman sambil membelakangi. Aduh, mataku ternoda. Jasmine menutup matanya dan membalikkan badannya. Menurutnya, dia masuk pada saat waktu yang tidak tepat. Jasmine, ucap Dr. Diki sambil melihat istrinya yang sudah melangkah ingin menggapai pintu. Aku tidak lihat. Ucap Jasmine tanpa mau membalikkan badannya. Aku tidak tanya kamu lihat atau tidak bisa bantu aku. Ucap Dr. Diki sambil tersenyum licik. Pasti dia ingin aku memijatkan lagi. Sepertinya dia ketagihan. Grutu Jasmine masih menghadap pintu membelakangi suaminya. Tanganku lagi kesemutan. Ucap Jasmine menolak untuk memijat suaminya. Dr. Diki tersenyum dan mendekati istrinya. Dan berdiri di depan istrinya sambil menutup pintu dan mengunci pintu kamar. Kenapa dikunci? Tanya Jasmine sambil memalingkan wajahnya. Nanti Bibi lihat. Dr. Diki menarik tangan istrinya dan membawanya ke tempat tidur. Oh tidak, pasti dia ingin aku melakukannya. Diki, tunggu. Aku, aku belum siap harus melakukannya. Ucap Jasmine sambil melepaskan tangan suaminya dari tangannya. Ayolah, badanku sudah gatel. Gatel? Tanya Jasmine bingung. Iya, gatel. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Tanya Dr. Diki pura-pura tidak mengerti maksud ucapan istrinya. Jasmine tersenyum kikuk. Rasanya dia baru menyiram kotoran ke wajahnya sendiri. Dr. Diki membalikan badannya tepat di hadapan istrinya. Dia sengaja membuat istrinya serba salah dengan sikap suaminya. Jasmine mulai menggaruk punggung suaminya. Mana ada rangka terbajunya dibuka semua? Tumam Jasmine pelan yang tidak sadar suaminya dapat mendengar semua ucapannya. Dr. Diki tersenyum penuh kemenangan. Dia berhasil mengerjai istrinya. Kalau aku tidak ada, siapa yang menggaruk punggung kamu? Apa bibi? Tanya Jasmine lagi sambil tetap menggaruk punggung suaminya. Aku akan menempelkan tubuhku ke dinding seperti ini. Dr. Diki bersandar ke dinding dan menggosokkan badannya ke permukaan dinding. Jasmine buru-buru membalikan badannya. Dia tak kuasa melihat benda tumbuh di balik dalaman suaminya. Aduh, mataku ternuduh lagi. Gumam Jasmine sambil membalikan badannya. Dr. Diki tersenyum. Rencananya berhasil untuk membuat istrinya diam-diam terpesona dengan bentuk tubuhnya. Kenapa dia seperti penari erotis, tapi versi warianya. Gumaman Jasmine terdengar di telinga suaminya. Apa? Waria? Dr. Diki berhenti dengan kejahatannya. Dan langsung mengambil pakaiannya di dalam lemari. Dia memakai di depan istrinya tanpa ada rasa malu sama sekali. Setelah selesai berpakaian, dia langsung keluar kamar. Enak saja aku disamakan dengan waria. Gerutu Dr. Diki. Setelah suaminya keluar, Jasmine duduk di tempat tidur. Dia memegang jantungnya yang berdetak pencang. Sepertinya aku seperiksakan jantungku. Gumam Jasmine. Jasmine membuka lemari pakaian dan mengambil ters dengan panjang sampai bawah lutut. Tunggu. Dia tidak mengatakan kepada aku mau pergi kemana. Apa pakaian ini cocok? Tapi kalau dari pakaian yang dikenakannya, sepertinya bukan acara formal. Gumam Jasmine. Sebaiknya aku pakai dres ini cocok dengan pakaiannya. Gumam Jasmine dan membuka kancing pakaian yang dikenakannya. Apa aku harus memakai pakaianku di kamar? Duh, ributnya. Grup tuh Jasmine. Jasmine melihat pakaian yang sekarang dikenakannya. Dan melihat dres yang diletakkannya di atas tempat tidur. Sepertinya aku bisa mengganti dres ini hanya dalam beberapa detik. Gumam Jasmine sambil melepaskan kancing pakaiannya satu persatu. Dia membuka pakaiannya dan hanya mengisahkan pakaian dalam berwarna pink. Dia mengambil dres yang ada di atas tempat tidur dan membuka resletingnya. Tapi, tiba-tiba resleting itu tidak bisa diturunkan. Aduh, kenapa marah sih? Lutu Jasmine sambil tetap menurutkan resleting yang ada di dresnya. Tiba-tiba, tangan seorang pria mengambil dres itu dan menurunkan resletingnya. Jasmine kaget karena ada Diki di sebelahnya. Jangan panik. Ucap dokter Diki sambil menarik tali berat istrinya dan membuat Jasmine kaget bukan kepayan. Dokter Diki tersenyum dan keluar kamar. Episode 75 Dokter Diki keluar dari kamarnya sambil tersenyum senang. Aduh, seksi banget dia seperti itu. Gumam dokter Diki sambil duduk di beranda menunggu istrinya. Dia memajamkan matanya membayangkan lekuk tubuh istrinya. Bisa saja aku paksa dia melakukannya. Tapi tidak. Kalau aku memaksanya, bisa-bisa dia benci sama aku, bukan cinta. Gumam dokter Diki sambil menutup matanya. Ada suara tapak sepatu yang terdengar cukup nyari mendekat ke arahnya. Dia bisa menebak hanya Jasmine yang punya sepatu heels di rumahnya. Udah siap? Tanya dokter Diki tanpa menoleh ke arah istrinya. Tahu dari mana kamu kalau aku yang datang? Tanya Jasmine penasaran. Tahu aja, tidak mungkin bibi yang mengenakannya. Dan lagi, entakan jalan kamu seperti berirama. Puji dokter Diki. Jasmine tersipu malu. Dia baru saja kena gombalan suaminya. Bisa saja bibi yang pakai. Jasmine sengaja menjawab ucapan suaminya agar dia tidak termakan rayuan suaminya. Kalau bibi jalan bukan seperti irama, tapi seperti terseret. Sudah masuk ke mobil. Apa kita mau membahas tentang irama sampai satu abad? Ucap dokter Diki. Jasmine masuk ke dalam mobil yang pintunya telah dibukakan suaminya. Kenapa tingkahku seperti Ziku? Aduh, gombalan si Ziku bisa menular ke airku. Beruntung dokter Diki sambil memutari mobil dan duduk di belakang setir. Dan mulai menyalakan mesin mobil. Melajukan roda empat itu ke tempat tujuannya. Kita mau kemana? Tanya Jasmine sambil melihat ke suaminya. Honeymoon? Jawab dokter Diki singkat. Apa? Jasmine langsung kaget. Dan wajahnya tiba-tiba langsung pucat. Hahaha. Kenapa wajah kamu seperti melihat antu? Ucap dokter Diki dengan gelak kawanya. Jasmine langsung tersenyum. Dia merasa baru dikerjai suaminya. Hahaha. Aku suka cara bercanda kamu. Ucap Jasmine dengan tertawa yang sengaja dipaksakan. Aku akan membawamu bertemu dengan orang tua kita. Ucap dokter Diki dengan mimik wajah yang tiba-tiba jadi serius. Apa? Jasmine berpikiran yang aneh-aneh tentang rencana suaminya membawanya ketemu dengan kedua orang tua mereka. Bukan lain untuk menyerahkan dirinya ke orang tuanya. Stop Diki, aku tidak mau. Ucap Jasmine menolak. Kenapa? Bukannya kamu sesuai senang jika aku mengantarkan kamu bertemu dengan kedua orang tua kita. Ucap dokter Diki sambil fokus menyetir dan sesekali melihat ke arah istrinya. Jangan pulangkan aku ke papa dan mama. Papa bisa sakit. Aku mohon. Jasmine memegang lengan suaminya. Siapa yang mau memulangkan kamu? Kita mau makan siang bersama di restoran. Jelas dokter Diki. Sepertinya dia tidak ingin hubungan kami yang sebenarnya diketahui orang tuanya. Baiklah, kamu akan ikut permainanku. Hahaha, aku tahu. Aku hanya sedang berpura-pura saja. Jasmine tidak mau kalah dari suaminya. Dokter Diki hanya tersenyum dengan tingkah istrinya yang sangat mengemaskan. Apalagi dalaman warna pink Jasmine yang membuat dokter Diki tidak tahan jika terus membayangkan kemolekan tubuh istrinya. Meni sudah sampai di cafe santuy dan memesan kopi dan kek sebagai temannya untuk menunggu kehadiran koko. Meni melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan jam 10 lebih 15 menit. Apa dia bunuh diri? Kuma meni ketakutan dan beranjak dari tempat duduknya. Tapi dari jauh ada sosok pria yang dikenalnya. Meni bernapas lega. Pria yang ditunggunya sudah menampakkan wajahnya. Kenapa lama sekali berutu meni? Koko tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan tangannya memanggil pelayan. Seorang pelayan datang menghampiri meja mereka. Pesan kopi yang sama. Ucap koko sambil menunjukkan kopi yang ada di hadapan meni. Kamu belum menjawabku. Kenapa kamu terlambat? Tanya menik. Aku hanya terlambat 17 menit. Ucap koko sambil melihat jam tangannya. Kamu bilang hanya. Kalau di perusahaan pasti kamu sudah dipecat. Ucap menik sambil menikmati kembali kopinya. Ayolah nih. Tidak usah muter-mutar. Langsung saja. Kenapa kamu mengajakku untuk bertemu? Tanya koko. Baiklah. Aku tahu. Telah terjadi sesuatu dengan kamu. Makanya aku mengajak kamu ketemu. Kamu pasti membutuhkan seorang teman yang bisa diajak bertukar pikiran. Katakanlah apa masalah kamu. Ucap menik pelan. Seorang pelayan datang membawakan pesanan koko. Dan meletakkan di atas meja tepat di hadapan koko. Silahkan ucap pelayan. Terima kasih. Jawab koko sambil meminum sedikit kopi pesanannya. Menik masih menunggu koko untuk bercerita tentang masalahnya. Kamu tahu. Aku dan Jalin beberapa hari ini bertengkar. Menik menganggungkan kepalanya. Dan semua terjadi karena pihak itu. Ucap koko lagi. Iya. Aku tahu. Jawab menik singkat. Kemarin Jalin sudah mengambil keputusan. Pasti keputusan itu yang membuat kamu mengundurkan diri. Benarkan? Tanya menik. Iya. Untuk apa lagi aku diraharsya grup? Ucap koko malas. Koko. Kamu pernah mengatakan ke aku. Kalau bekerja diraharsya grup adalah impianmu. Tapi kenapa kamu melepaskan cita-cita kamu? Awalnya itu cita-citaku. Tapi impianku yang sebenarnya ingin menikah dengan Jalin. Ucap koko pelan. Menik merasa kasihan dengan nasib sahabatnya. Apa Jalin mengatakan sesuatu? Tanya menik. Iya. Dia sudah dijodohkan dengan pria lain. Dan koko diam. Dan apa koko? Tanya menik penasaran. Dia tidak pernah mencintaiku. Ucap koko dengan mata berkaca-kaca. Sepertinya dia berbohong. Maksud kamu apa? Tanya koko bingung. Kamu ingat pada saat kita merayakan yang sudah Jalin. Kamu pergi meninggalkan Jalin. Koko menganggulkan kepalanya. Dia ingat tentang hari itu. Kamu tahu? Kamu tahu? Pada saat kamu pergi, Jalin juga pergi. Aku menyikutinya. Suami kamu juga mengatakan hal itu kepadaku. Ucap koko. Nah, berarti Jalin mengatakan itu bukan lain hanya emosi sesaat. Jelas menik. Apa yang sudah dikatakannya membuatku sakit, Nih? Ucap koko dengan wajah yang senduh. Koko. Koko menihat ke arah temannya. Jangan kembali seperti dulu ya. Ucap menik memohon. Koko tersenyum tipis. Enggak, Nih. Pengorbananku untuk berubah menjadi seperti ini tidaklah gampang. Dan aku tidak mau merusak perjuangan ini hanya karena sakit hati. Menik mengangguk mengerti. Kenapa kamu tidak mau perjuangan kembali cinta kalian? Tanya Nih. Koko melihat temannya yang sangat dekat. Kamu ingat? Dulu aku pernah menangis ketika Pak Kevin mau bertunangan dengan Dr. Jasmine. Ya, kamu benar. Tapi kalian dijodohkan untuk bersatu. Dan aku yakin, jika aku berjodoh dengannya, pasti kami akan dipertemukan lagi dengan kesempatan yang berbeda. Ucap koko dengan rasa ketir. Tapi, permasalahan kamu dan aku bedaku. Dulu suamiku yang memperjuangkan cinta kami. Apa kamu ingin? Jangan pernah melakukan tindakan yang merugikan diri kamu sendiri. Iya, Nih, aku tahu. Terima kasih telah menjadi temanku yang paling bawah. Menik dan koko tertawa bersama-sama. Walaupun masih ada luka di hatinya, tapi dia berusaha melupakan sejenak bersambung.